Alayang Maha Kuasa dan Kekal Dengan penuh rasa syukur saya berlutup di hadiratmu Bersyukur atasan uberan cintamu yang khusus Kau telah memanggilku untuk mengikuti jendela Yesus Kristus Putramu Tuhan dan imam magung kami Dengan bimbingan rahmatmu Tuhan telah membuka bagiku jalan imamah ini Dimana saya dapat mengabdikan diri untukmu dan melayani sesama Terdorong oleh keinginan untuk mengabdikau lebih setia dari hari ke hari Maka kini saya membahami janji mamatku yang saya ucapkan 25 tahun lalu Saya bersedia mewartakan sabdara dengan cara yang pantas Agar kebenaran Tuhan meresapi hidup manusia Saya bersedia dengan tegur merayakan misteri ilahi Terus sama korban ekaristi dan sakramen-sakramen yang dikarudiakan kepadaku Saya bersedia melaksanakan dengan cermat tugas seorang imam Dalam mengembangkan umat Allah di bawah bimbingan doa kudus Sudilah menerima korbanku ini yang kusampaikan demi kemurahanmu dan pengasianmu Teguhkanlah kiranya kehendakku Agar saya sanggup menerahkan janji yang telah kuserahkan kepadamu Dalam pengabdian yang jujur Tuhan ala roh kudus Engkau yang memberi segala karunia Saya mohon kepadamu Semoga engkau menguatkan hati saya yang lemah Jadikanlah saya seorang abdi yang patuh Setia dan rendah hati bagi sabdara Semoga dengan bantuan doa para malaikat Para kudus Terutama santu perawan Maria Ratu para imam Saya tetap setia kepada janji-janji imamatku Sampai ajarku Amin